Terima kasih telah menonton Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya Yang pertama Senjaya Parningotan Gultum Kedua Putrinada Oktavia Yang ketiga Desi Fitriani Limbong Keempat Indah Sinurat Oke untuk mempersikat waktu Saya serahkan kepada penyaji pertama Untuk menyajikan hasil presentasi Kepada penyaji pertama saya persilakan Penyaji pertama Penyaji pertama silakan dimulai Penyaji pertama silakan Penyaji pertama silakan Penyaji pertama silakan dimulai Penyaji pertama silakan dimulai Kabar-kabar Penyaji pertama silakan dimulai penyaji pertama tolong baiklah disini saya akan menjelaskan tentang sifat fisik dari golongan 6A sifat fisik yang pertama adalah oksigen gimana kenapa kompon sifat adalah gelas dan non logam sifat fisik yang kedua adalah sulfur sulfur dimana kenampakan dan sifatnya padat dan non logam dan yang ketiga adalah selenium dimana kenampakan dan sifatnya yaitu padat dan non logam dan yang terakhir dari sifat fisik dari golongan 6A yaitu polonium dimana kenampakan dan sifatnya yaitu padat dan metal metaloid sekian dari saya dari sifat fisik golongan 6A terima kasih oke terima kasih pada penyaji pertama sekarang kita masukin penyaji kedua yaitu sifat kimia yang pertama yang pertama nomor atom dari oksigen ke-8 selenium ke-16 selenium ke-34 selenium ke-52 kolonium ke-84 nomor matanya 15,99 15,99 pada belerang 36 32,06 pada selenium 78,96 selenium 127,60 kolonium 210 disini sudah tertera pernyataannya beserta jumlah atom atau yang ada pada oksigen belerang selenium, selenium, dan kolonium bisa kita lihat sendiri inilah sifat kimia dari golongan 6A oke kita lanjut kepada penyaji ketiga kepada penyaji ketiga saya persilakan kepada penyaji ketiga selamat menikmati selamat menikmati yaitu A, oksigen oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semestan berdasarkan masa dan unsur melimpah di kerabumi B, sulpur sebagian besar belerang di dunia digunakan untuk membuat asam sulpat belerang tersebut luas di alam bisa didapatkan langsung berupa belerang atau berbentuk senyawa belerang berwarna kuning pucat padatan yang rapuh dan tidak larut dalam air tapi mudah larut dalam CS2 atau karbon di sulfida dalam berbagai bentuk baik gas seiran maupun padat unsur belerang terjadi dengan bentuk alatrop yang lebih dari satu atau campuran C, selenium selenium ini paling sering dihasilkan dari biji sulfida selenium dibanyak seperti tembaga perak atau timah hal ini diperoleh sebagai hasil sampingan dari pengolahan biji ini dari lumpur anoda selenium sembaga dan lumpur dari ruang utama tanaman asal sulpat D, telurium telurium kadang-kadang dapat ditemukan di alam tapi lebih sering sebagai senawa telurida selurida dari emas atau kalaperit dan bergabung dengan logam lainnya E, polenium polenium adalah unsur alam yang sangat jarang dalam biji uranium hanya mengandung sekitar 100 mikrogram unsur polenium per tonnya oke terima kasih kepada penyaji ketiga sekarang saya silakan kepada penyaji yang keempat untuk menyajikan akhir presentasi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan unsur golongan 6A yang pertama yaitu unsur oksigen pembuatan yaitu dengan cara yang pertama dengan cara elektrolisasi air akan ditambahkan sedikit asam atau mosa katodak dan anda yang kedua yaitu desilasi singkat dilihat dalam pembuatan gas nitrogen nitrogen bisa juga pembuatan oksigen itu dalam laboratorium misalnya yang pertama yaitu pada pemanasan kalium klorat dengan katalisator katukawi hal itu dapat menghasilkan nitrogen yang kita gunakan sebagai menghidup udara yang kedua oksigen juga dapat dihasilkan melalui pemanasan peroksida dan yang terakhir oksigen juga dapat dihasilkan melalui pemanasan garam garam-garam nitrat unsur yang kedua yaitu unsur sulfur unsur sulfur dibuat melalui proses crush atau cadangan bawah tanah belera yang biasanya terdapat pada tanah kedalaman antara 150 sampai 750 meter dan tebalnya kira-kira 30 meter pipa yang 20 meter akan dimasukkan ke dasar pendapan belang yang akan menghasilkan sulfur dan yang ketiga yaitu unsur selenium unsur selenium dibuat melalui proses atau diproleh dari memanggang endapan hasil elektrolis dengan soda atau osam sulfat atau dengan meleburkan endapan tersebut dengan soda atau nitrat sering atau sering disebut dengan mineral yang mengandung kalium nitrat dan yang terakhir yaitu unsur yang terakhir yaitu unsur telurium unsur telurium ini dihasilkan melalui logam mulia dalam penyawa dengan lemut anode lumpur yang dipanggang dengan karbonat natrium di bawah udara ion logam direduksi menjadi logam sementara telurite diubah menjadi telurite natrium ternyata masih ada satu lagi yaitu unsur polinium unsur polinium adalah merupakan logam yang dipanggang melalui melalui polinum hidroksidra dan senyawa polinum dengan adanya amonia cair antri hidrat dan amonium cair hidrokat saya akan membahas tentang kegunaan unsur-unsur yang ada dalam yang pertama yaitu unsur oksigen seperti biasa yang kita sering dengar atau yang sering kita kita lihat unsur oksigen itu berfungsi sebagai alat pernafasan atau bukan seperti alat pernafas seperti bahan untuk manusia pernafas itu bahan pokoknya supaya manusia tetap hidup dan tetap bisa berkembang dengan sepertinya yang kedua adalah unsur yang kedua adalah unsur sulfur unsur sulfur itu yaitu belerang dari hasil komponen serbuk meiosis dan digunakan dalam proses vulkanisme karet alam dan juga berpuraan sebagai fungisida belerang juga digunakan besar-besaran dalam pembuatan pupuk fosfat unsur yang ketiga yaitu unsur yang ketiga itu unsur selenium selenium itu digunakan untuk memperbanyak sejadian dokumen atau surat-surat atau keterangan-keterangan lainnya yang keempat yaitu unsur yang keempat yaitu unsur telurium telurium digunakan dalam teluridak kadimium atau CDTE sebagai panel surya panel surya CDTE ini digunakan untuk mencapai beberapa efisiensi sel tertinggi dalam membangkit tenaga listrik atau bisa juga telurium ini sebagai salah satu unsur untuk membangkitkan tenaga listrik dan yang terakhir yaitu unsur polinium unsur polinium dapat digunakan berbagai macam yang pertama yaitu digunakan untuk menghasilkan radiasi sinar alfa yang kedua digunakan pada peralatan mesin cetak atau fotografi yang ketiga digunakan pada alat yang dapat menegorisasi udara untuk menghilangkan akumulasi muatan-muatan listrik baiklah hanya itu yang dapat saya jelaskan saya kembalikan kepada moderator oke terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada penyaji-penyaji karena telah menyajikan hasil materi yang telah kita presentasikan tadi hanya ini yang bisa kami sampaikan hasil presentasikan mengenai golongan 6-an bisa ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua sekian dan terima kasih saya persilakan untuk keluar dari bumi selamat menikmati selamat menikmati